Kita lanjutkan Isarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ahli Baytihi Isarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ngepung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ahli Baytihi Lan Keluargane Nabi Bab ini berbicara tentang Bagaimana upaya orang-orang Quresh itu Mengepung Memboykot Boykot itu artinya Tidak disapa Tidak boleh berhubungan dengan mereka Tidak boleh jual beli kepada mereka Intinya Seperti sapah gitu ya Di Baytihi Di Kepung Dan juga mereka orang-orang Quresh Mengepung Keluargan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lama roat semangsa nini ngali Sopo Quraishun wong Quresh Inti syarol islami Yang nyebari islam Filqaba ili Yang dalam piro-piro qabilah Jawab Jawab Lama azamu mongkon nyetjo Sopo Quresh Ala qatlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ingatasi Merangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika orang Quresh melihat Bahwa islam Itu sudah mulai menyebar Ke beberapa kabilah Banyak orang-orang yang sudah mulai Masuk islam Maka mereka kemudian Mengazamkan diri Akan berniat Untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tujuannya jelas Yaitu supaya Dakwahnya Rasul ini Terputus Fahasorot mongkon ngepung Sopo Quresh Ku ing Nabi Wa ahla baytihi Lan keluargane Nabi Di syi'bi ing dalem Sici panggonan Di syi'bi ing dalem sici panggonan Anhum sangking Nabi wa ahli baytihi Al-arzaqo ing pira-pira-pira rizki Al-arzaqo ing pira-pira rizki Wadafaku Lan sepakat Sopo Quresh Ijiti Ijiti Aka Aka Ala Ala Allayagbalu Ingatasi Nyento Oran Rimoh Sopo Quresh Ingatasi Nyento Oran Rimoh Sopo Quresh lahum maring nabi wa ahli baitih sulhan ing perdamaian abadan saklawasi illa idha aslamu angin tetap koloni nyerahakan sopoh ahlu baitih anna biya yang nabi lilqotri maring mateni maring mateni akhirnya orang-orang Quresh itu mengepung nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan juga keluarga-keluarga beliau di suatu tempat kemudian mereka tidak memberikan makanan kepada nabi setelah dikepung mereka memboykot tidak boleh ngasih makan kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam dan keluarga-keluarganya dan mereka sepakat watafaku mereka sepakat sepakat apa yaitu untuk tidak menerima perdamaian biarkan wis jadi kata mereka biarkan nabi Muhammad dan keluarganya kelaparan kalau mereka mau berdamai tidak boleh diterima kecuali kalau mereka keluarganya nabi ini menyerahkan nabi Muhammad kepada orang-orang Quresh untuk dibunuh jadi sudah sampai taraf itu sudah bagaimana permusuhan orang-orang Quresh ini kepada nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam wakatabu lanulis sopo Quresh maingbarang itafaku kang sepakat sopo Quresh alaihi ingatasi rasul alaihi ngatasimah maaf alaihi ngatasimah fi sohifatin ing dalem lembaran ing dalem lembaran allaku kang gantung ngakan sopo Quresh ha ing sohifah fil ka'bati ing dalem ka'bah maka setelah mereka membuat kesepakatan bersama yaitu pertama tidak akan menerima perdamaian dengan nabi Muhammad dan keluarganya yang kedua oke boleh berdamai asalkan nabi Muhammad diserahkan untuk dibunuh mereka sepakat itu akhirnya ditulislah dalam sebuah lembaran di kertas gitu kemudian kertas ini ditempelkan di dinding ka'bah wakanalan ono apa apodalika mengkono mengkono itifak iku fisa natisa biati hing dalem taun kangkaping pitu minan nubuh wati sangking kenabian dan itu terjadi pemboikotan ini terjadi yaitu di tahun ke 7 dari diangkatnya nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul artinya umur 47 ketika itu nabi Muhammad terjadilah pemboikotan kepada nabi dan keluarganya itu semua dilakukan oleh orang-orang kures sekali lagi yaitu untuk supaya dakwahnya nabi Muhammad ini bisa terhenti silakan sambian cermati dulu pertanyaannya kemudian nanti kita bahas bersama-sama terjah 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 terjah